Sejeronin gitu ngajauhna jumlah pasien demam berdarah dengiu tepika 118 kasus di Kota Cimahi, ngabalukarken petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi ngalakonan foging atau amuput sayang rengit di sajumlahing pamukiman warga, gitu deh isakola. Foging di sepaju pikenying larkorban sejena, baluka rengit aides aijepti. Petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi ngalakonan foging atau amuput sayang rengit di sabuderen pamukiman warga anu gegek, turta sakola di karang mekar Kota Cimahi, poe juma'ah nu anjar kaliwat. Buruan imah kitudai saluran cahid di puput tayanu kaliwat. Pangnak itu tempat samwedel gitu teh di erong remen dipakai tempat baranahan katut sayang rengit aides aijepti. Eta aksi foging atau amupute dilakonan satu tas katohian ayah 118 warga anu jadi korban demam berdarah di Kota Cimahi, Jeros, Sabulan, Katompernaken. Eta hati emang rupa jumlah anupang reana saprak kasus demam berdarah ngajau tina tahun samemehna. Pemantasan arah nyamuk dengan cara foging, dimana untuk memberatakan nyamuk dawasannya. Setelah sebelumnya kita lakukan PSR dengan 3M dan penyuluhan ke warga setempat. Untuk sekarang ini kita lakukan di satu RW, dimana satu RW ini ada beberapa yang terkena demam berdarah. Di RW ini ada terlaporkan dari puskemas ada empat orang terkena demam berdarah. Kita cukup membantu sih, seenggaknya bukan memberantas telurnya tapi nyamuk dewasannya. Kalau untuk memberantasan telur-telurnya kan itu kesadaran pribadi masing-masing ya buat memastikan di sekitaran. Di sini katanya di sekolah, di area rumah, sama ya. Balukar ngajau na pasien demam berdarah, sejumlahing rumah sakit di kota Cimahi Kawas RS Udecibabat, gegeku pasien DBD. Rohang IGD OGK paksa dipakai pikir nampung pasien DBD. Hadena tina 118 pasien teh tayanu tepikat tilardunya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!